Pilih personal branding atau brandingkan produk kamu terlebih dahulu. Nanti Mamir akan jelaskan, tapi sebelumnya don't worry be happy, ngonten with Mamir. Personal branding itu ialah penilaian atau perses pihak orang terhadap diri kita yang kita bentuk, yang kita bangun. Nah kalau branding produk atau membrandingkan suatu produk adalah produk kamu yang kamu brandingkan. Baik personal branding maupun branding produk itu sebenarnya saling melengkapi tapi berbeda fokusnya. Jadi baik personal branding maupun branding produk itu tergantung tujuan dan strategi yang ingin kamu ciptakan. Dengan personal branding kamu yang sudah sangat kuat maka terjadilah yang namanya audiens setia sama kamu atau loyal sama kamu dan akan percaya sama kamu. Sehingga mereka selalu mengikuti kamu tanpa melihat produk kamu dan apapun yang kamu tawarkan mereka akan lebih percaya sama kamu. Brandingkan produk kamu ialah ketika produk kamu itu sudah sangat bagus, kualitasnya punya keunikan dan ingin kamu kembangkan lebih lanjut. Nah itu lebih relevan kalau kamu itu membangun atau membuat branding produk. Jika kedua-duanya dikombinasikan maka itu jauh lebih efektif. Personal branding akan memperkuat produk kamu ataupun sebaliknya. Kesimpulan ialah jika kamu masih pemula sebaiknya kamu bangun dulu personal branding agar audiens lebih percaya sama kamu. Tetapi jika kamu mempunyai produk yang sudah sangat kuat dan tujuannya adalah ingin membangun bisnis atau perusahaan yang lebih besar maka utamakan branding produk terlebih dahulu. Nah teman-teman jika kamu suka dengan Viti Mamir maka beri tanda like dan share ke teman-teman oke.